Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 6. Kuasa dosa sudah dipatahkan. Kalau begitu, apakah kita akan terus-menerus melakukan dosa supaya Allah dapat menunjukkan lebih banyak kebaikan dan kemurahan hatinya kepada kita? Tentu saja tidak. Haruskah kita terus berbuat dosa padahal sudah tidak perlu lagi? Sebab kuasa dosa atas kita dipatahkan pada waktu kita menjadi orang Kristen dan dibaptiskan untuk menjadi bagian dari Yesus Kristus. Kematiannya telah menghancur leburkan kuasa dosa dalam diri saudara. Pada waktu ia mati, tabiat saudara yang lama yang cenderung kepada dosa dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan. Dan ketika Allah Bapak menghidupkannya lagi dengan kekuasaannya yang mulia, saudara dapat menikmati hidupnya yang baru dan yang menakjubkan itu. Karena saudara sudah menjadi bagian dari dia, maka dapat dikatakan bahwa pada saat ia mati, saudara mati bersama dengan dia. Dan sekarang saudara mendapat bagian dalam hidupnya yang baru dan akan dibangkitkan sebagaimana ia dibangkitkan. Keinginan-keinginan jahat yang dahulu ada pada saudara telah dipakukan pada salib bersama dengan dia. Bagian saudara yang cenderung kepada dosa itu telah dikalahkan dan dilumpuhkan. Sehingga tubuh saudara yang berdosa itu tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak perlu lagi menjadi hamba dosa. Ketika saudara dimatikan terhadap dosa, saudara dibebaskan dari segala bujukan dan kuasanya. Karena tabiat saudara yang lama yang cenderung kepada dosa itu mati bersama dengan Kristus, maka kita tahu bahwa saudara sekarang mendapat bagian dalam hidupnya yang baru. Kristus bangkit dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi. Kematian tidak lagi berkuasa atas dia. Ia mati satu kali untuk mengakhiri kuasa dosa untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang ia hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah. Jadi, anggaplah tabiat saudara yang lama itu sudah mati dan tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa. Hiduplah bagi Allah dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jangan biarkan diri saudara yang lemah itu dikuasai lagi oleh dosa. Janganlah menyerah kepadanya dengan menuruti keinginannya. Jangan biarkan satu pun dari anggota tubuh saudara diperalat oleh kejahatan untuk berbuat dosa. Melainkan, serahkanlah diri saudara sebulat-bulatnya kepada Allah. Sebab saudara telah dihidupkan dari kematian dan saudara ingin supaya dijadikan alat dalam tangan Allah bagi maksud-maksudnya yang baik. Dosa tidak perlu lagi menguasai saudara. Sebab sekarang saudara tidak lagi terikat oleh hukum Taurat sebagai hamba dosa. Melainkan, telah bebas di dalam kasih dan kemurahan Allah. Apakah ini berarti bahwa kita sekarang dapat terus berbuat dosa dan tidak peduli mengenai hal itu sebab keselamatan kita peroleh bukan karena kita menaati hukum Taurat melainkan karena menerima karunia Allah. Tentu saja bukan demikian maksudnya. Tidakkah saudara sadar bahwa saudara dapat memilih siapa yang ingin saudara pertuan, saudara dapat memilih dosa dengan kematian atau ketaatan dengan pembebasan. Kalau saudara menyerahkan diri kepada seseorang, maka orang itu akan memiliki saudara dan menjadi tuan saudara dan saudara akan menjadi hambanya. Bersyukurlah kepada Allah sebab walaupun dahulu saudara lebih suka menjadi hamba dosa, sekarang dengan segenap hati saudara telah menaati ajaran yang diberikan Allah kepada saudara. Sekarang saudara telah bebas dari tuan yang lama, yaitu dosa, dan saudara telah menjadi hamba tuan yang baru, yaitu kebenaran. Saya berkata-kata dengan memakai perumpamaan tentang hamba dan tuan supaya mudah dipahami. Seperti halnya saudara dahulu menjadi hamba segala macam dosa, sekarang saudara harus menjadi hamba segala sesuatu yang benar dan suci. Dahulu, waktu saudara masih menjadi hamba dosa, saudara tidak banyak menghiraukan kebaikan. Dan apakah akibatnya? Rupanya tidak baik, sebab sekarang, kalau teringat akan perbuatan-perbuatan yang biasa saudara lakukan pada masa lampau, saudara sudah merasa malu. Sebab perbuatan-perbuatan itu berakhir dengan kebinasaan yang kekal. Tetapi sekarang, saudara telah bebas dari kuasa dosa dan menjadi hamba Allah, dan rahmatnya kepada saudara mencakup kesucian dan hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.